Halo, selamat datang di Terjemah Hidup. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9, halaman 177-180. Nah, ini dia. Kamu telah mempelajari untuk menyatakan alasan dengan menggunakan kata hubung because dan hasil dengan kata hubung so. Sekarang, kamu akan mempelajari bagaimana menggunakan kata-kata but untuk menyatakan kebalikannya. Kebalikan dari pernyataan yang pertama. Perhatikan pada masing-masing gambar, kemudian ucapkan kalimat-kalimatnya secara benar, keras, dan jelas. Nah, untuk pertama, ulangi setelah guru mengucapkannya. Nah, ini dia. Ini gambarnya, dan ini keterangannya. Ayo kita terjemahkan. Pak Jufri sedang mencoba untuk berhenti merokok. Tetapi, dia berkata, hal itu tidak mudah. Dia memulai merokok sudah lama sekali ketika dia masih di SMP. Dia sering dapat batuk parah, dan gampang sekali sakit. Sekarang, dia percaya 100% bahwa merokok tidak baik untuk kesehatannya. Dia tahu tidak mudah untuk berhenti merokok. Tetapi, dia selalu berusaha. Berusaha untuk berhenti ya. Nah, lanjut. Donnie belajar mengendarai sepeda motor dengan teman-temannya tahun lalu. Dan, dia bisa melakukannya dengan baik sekarang. Tetapi, dia tidak pernah mengendarai motor, sepeda motornya di jalan raya. Karena, dia belum, lihat di sini belum ya. Karena, dia belum memiliki SIM, kurat izin mengemudi. Dia baru 15 tahun sekarang. Umur atau umurnya baru 15 tahun sekarang. Nah, lanjut. Saskia adalah anak tertua dari empat bersaudara di keluarganya. Dia melakukan tugas pekerjaan rumah dan merawat atau menjaga adik-adiknya setiap waktu. Tetapi, dia bisa selalu menyelesaikan tugas pekerjaan rumahnya, PR-nya ya. Dan, dia selalu memperoleh nilai yang baik. Dia bisa mengatur waktunya dengan baik. Lanjut. Perabotan di ruang kelas dibuat dari apa? Terbuat dari kayu jati. Kursi, meja, dan almari sudah sangat tua. Tetapi, perabotan tersebut masih terlihat bagus. perabotan itu bersih dan mengkilap. Mereka atau perabotan itu sangat kuat. Tetapi, sangat berat dan tidak mudah untuk dipindah-pindahkan. Lanjut. tiga siswa di kelas kami adalah pemain bola terbaik di sekolah kami. Tetapi, kelas kami tidak pernah menang pada kejuaraan kepala sekolah. Ya, kami kalah bertanding dengan kelas 9B. Sehingga, kami tidak pernah sampai ke final. Mungkin, teman tim kami tidak memiliki kerjasama yang baik. Lanjut, yang terakhir. banyak siswa tidak menyukai bahasa Inggris. Karena, bagi mereka, bahasa Inggris itu mata pelajaran. Subjek ini mata pelajaran yang sulit. Tetapi, dengan Pak Dede, bahasa Inggris lebih mudah dipelajari. menurut saya, dia adalah guru bahasa Inggris, guru bahasa Inggris yang terbaik. Dia memberi kami banyak hal untuk dilakukan dan banyak bacaan untuk dibaca. Tetapi, kami menyukai, kami aktivitas tersebut. Aktivitas itu berguna dan menarik. Nah, itulah terjemahan bahasa Inggris kali ini, halaman 177 sampai 180. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan kepada guru dan teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.